Ternyata ini alasan terbesar Lionel Messi lakukan selebrasi superhero Marvel, setelah memutuskan pindah ke Inter Miami FC pada musim panas 2023, Lionel Messi masih terus menjadi sorotan termasuk selebrasi superhero Marvel yang kerap ia lakukan, sekadar diketahui, setelah menjalani debut bersama klub major Lick Solskjaer, Inter Miami, Lionel Messi tidak henti-hentinya mencetak gol. Setidaknya sembilan gol yang telah kapten timnas Argentina itu cetak hanya dalam enam laga bersama Inter Miami, meski begitu, ada hal menarik tiap kali Lionel Messi mencetak gol bersama Inter Miami, yakni selebrasi yang meniru gaya para superhero Marvel mulai dari Thor, Black Panther, hingga Spiderman. Dalam sebuah wawancara menjelang laga final Lick Cup 2023 menghadapi Nashville, Lionel Messi mengungkapkan alasannya melakukan selebrasi layaknya superhero Marvel. Peraih tujuh trofi Ballon d'Or itu mengungkapkan alasannya melakukan hal tersebut karena ia suka menonton film Marvel bersama anak-anaknya. Karena itu, anak-anaknya meminta Lionel Messi melakukan selebrasi bak superhero kelas dunia tersebut. Ketiga anak laki-laki saya masih liburan, belum masuk sekolah, jadi setiap malam kami menonton film superhero Marvel, ujar Lionel Messi dikutip dari Miami Herald, Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023. Mereka datang dengan ide dan meminta setiap kali saya bertanding dan mencetak gol, saya melakukan selebrasi seperti superhero Marvel. Begitulah awalnya, dan kami melanjutkan ritual itu, sambung Lionel Messi. Mereka datang dengan ide dan meminta setiap kali saya bertanding dan mencetak gol, saya melakukan selebrasi seperti superhero Marvel. Begitulah awalnya, dan kami melanjutkan ritual itu, sambung Lionel Messi. Lionel Messi juga menjelaskan bahwa dirinya melakukan selebrasi Marvel hanya tiap kali melakoni laga kandang. Sebab, jika Inter Miami bermain di kandang, anak-anaknya akan berada di pinggir lapangan untuk melihatnya melakukan selebrasi itu secara langsung. Setiap kali kami menonton film baru, kami akan mempraktikannya saat merayakan gol. Tapi, saya hanya melakukannya untuk pertandingan kandang, saat anak-anak ada di sini, di dekat saya, jadi kami bisa berbagi momen itu. Ketika saya melihat mereka di tribun, saat itulah saya melakukannya, jelas Messi. Dalam laga menghadapi Nashville setelah wawancara itu, Lionel Messi berhasil mengantarkan Inter Miami menjadi juara. Bermain imbang 1-1 di waktu normal, Inter Miami menjadi juara League Cup 2023 setelah menang adu penalti dengan skor 10-9. Berkat hasil itu, Lionel Messi mendapat trofi pertamanya bersama Inter Miami sekaligus gelar ke-44 sepanjang kariernya. Koleksi 44 gelar membuat Lionel Messi tercatat sebagai pesepak bola dengan trofi terbanyak sepanjang masa. Terima kasih telah menonton!